Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Ney, di live class-class Instagram Organic by Nico Julius. Sebentar lagi, kita akan mulai live class hari ini. Dan seperti biasa, live class-nya adalah bedah akun ya, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang baru, pertama kali ikut di live class Nico Julius, bedah akun itu adalah di mana teman-teman bisa kasih aku username Instagram-nya dan aku akan bantu ngecek kira-kira apa sih yang kurang dari akun Instagram teman-teman, mulai dari profile picture, dari display name, dari juga bio. Nah, itu semua akan aku bantu kasih tahu kira-kira apa sih yang sudah bagus atau apa sih yang masih bisa diperbaiki. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman, sambil aku ngecek nih kira-kira koneksinya. Harusnya sih sudah oke ya, semoga teman-teman juga di tempatnya masing-masing bisa lihat dan bisa dengar dengan jelas. Oke, kalau gitu aku akan share dulu screen-nya. Oh iya, untuk teman-teman juga yang belum tahu dan penasaran gimana sih caranya kita bisa dibedah akunnya. Caranya itu teman-teman harus menjadi member kelas Instagram organik terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah jadi member kelas Instagram organik, itu kita punya grup Telegram, di mana di grup Telegram itu ada list, ada waiting list, dan teman-teman tinggal masukin aja username Instagram teman-teman di list tersebut dan kita per minggunya akan mulai dari yang paling atas gitu ya. Oke, nah sekarang aku akan mulai untuk yang pertama. Yang pertama ada safia.malang. Oke, nah aku biasanya selalu mulai dengan logonya dulu nih. Jadi kalau untuk display picture, bukan logo ya, untuk display picture, aku akan dibuka lebih ini aja, supaya lebih besar aja. Nah, oke. Nah, untuk display picture-nya, menurut aku ini udah oke. Untuk menggunakan sesuatu, display picture itu yang menurut aku itu bagus adalah sesuatu yang minimalis. Nggak terlalu banyak ini itunya, tapi cukup jelas. Jadi salah satu yang bisa kita gunakan adalah dengan logo gitu ya. Dan ini menggunakan logonya sendiri yang menurut aku juga warnanya kontras ya. Jadi dari gambar logo itu sendiri dengan backgroundnya itu kontras, jadi cukup menarik perhatian menurut aku. Nah, kita masuk lagi sekarang ke yang display name. Display name itu yang mana sih? Nah, yang aku sebut dengan display name itu yang ini ya. Jadi namanya, nama akunnya. Di sini untuk Safia Malang, ada tulisannya Safia Syari'i Malang. Nah, ini perlu kita reset lagi karena kita harus melihat display name ini itu sebagai keyword atau kata kunci gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali kira-kira orang itu pikirkan di otak mereka ketika mencari produk atau ketika mencari jasa yang kita jual di Instagram, itu kata-kata apa sih gitu. Kalau memang kata-katanya itu memang sudah si Syari'i Malang, itu nggak apa-apa. Nah, tapi misalnya kita mau fokuskan lagi gitu ya, kayak fokuskan lagi misalnya jual baju perempuan gitu ya, atau kayak jual dress summer gitu. Nah, itu lebih baik lagi. Jadi untuk si display name tidak perlu sebenarnya kita kasih, apa namanya, kita kasih nama brandnya kita lagi di display name itu sebenarnya nggak usah kalau kita misalnya udah ngasih di bagian username gitu ya. Jadi untuk di sini, yang menurut aku kurang adalah si kata kuncinya. Jadi perlu dicari kata kuncinya, kita jualannya apa, dan itu yang dimasukin di display name dan dikerucutkan dengan kota atau daerahnya. Itu udah cukup bagus kalau kita bisa bikin kayak gitu ya. Oke, nah terus, oke, di bagian, di bagian bionya ya, sekarang kita masuk ke bagian bio, bantuin kamu makin cantik dan seksi di depan suamimu, itu menurut aku udah bagus karena kita apa, memainkan apa ya, kayak keinginannya customer itu kita tampilkan di dalam bio gitu ya. Nah, itu menurut aku udah oke. Nah, terus selesai itu reseller kami, oke, Safiya Syari. Oke, terus reseller resmi ya, oke. Nah, terus open marketer. Nah, di sini yang menurut aku, aku masih kurang apa ya, kurang serak dengan kata-kata marketer gitu. Nah, kenapa? Karena misalnya nih kita menaruh sesuatu di bio, itu menurut aku kita lebih baik taruh sesuatu yang memang sudah familiar di otak banyak orang gitu ya. Jadi, marketer ini menurut aku masih kurang umum gitu ya. Jadi, jangan menggunakan kayak sebutan-sebutan sendiri gitu ya. Kita untuk di dalam bionya, itu kita bisa pakai kata yang lebih umum. Let's say open reseller gitu. Itu kan lebih langsung kayak, oh berarti dia bisa, kita bisa nih jadi resellernya mereka gitu. Atau open dropshipping gitu, itu juga kan lebih umum gitu ya. Oke, selanjutnya di bawah ini, di sini kita perhatiin ada yang link untuk WA gitu ya. Nah, teman-teman yang kita harus ketahuin adalah kalau menaruh link seperti ini atau kayak nomor telepon aja gitu ya, itu tidak bisa langsung diklik sama orang. Dan itu yang membuat, kadang ada orang yang males terus jadi kayak nanti aja deh, karena itu nggak instan. Nah, kenapa? Itulah kenapa di kelas Instagram organik, kita menyarankan menggunakan kayak semacam link tree atau link in bio, supaya link tree kita kayak untuk Shopee, untuk Tokopedia, untuk WhatsApp, itu bisa dijadikan di satu link saja gitu ya. Jadi, untuk yang seperti ini, orang tuh nggak bisa copy, kecuali kalau mereka dari desktop seperti aku ya. Cuma kalau dari handphone, di mana kebanyakan orang menggunakan Instagram, itu nggak bisa di copy. Jadi, itu menyusahkan mereka. Dan kita maunya kan tentunya untuk calon customer kita, kita permudahlah mereka untuk bisa sampai kirim pesan ke kita gitu ya. Oke, itu aja sih notenya untuk tulisan worldwide shipping. Ya, ini menurut aku juga oke. Cuma kalau sekarang di sini ada kayak case, ini case khusus sih menurut aku. Ketika kita offer worldwide shipping, itu kan berarti target kita adalah orang yang ada di seluruh dunia ini. Nah, kalau misalnya kita memang offer seperti itu, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang umum di seluruhnya. Kalau tidak, kita bisa kerucutkan dan fokus aja dulu sama market yang ada di Indonesia dan kecilkan lagi mungkin market yang ada di kotanya Raka gitu ya. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya ada Keranjang Maisya. Oke. Nah, sekarang ada Keranjang Maisya. Nah, kita mulai dari logonya ya. Nah, menurut aku logonya sebenarnya cukup bagus. Cuma tadi, kayak kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, pasti teman-teman setuju kalau yang sebelumnya itu lebih menarik mata gitu ya, lebih eye-catching. Kalau di sini, di sini warna dari backgroundnya itu putih, terus warna tulisannya itu saturasinya juga rendah gitu ya, jadi kayak agak-agak pastel. Nah, itu kurang menarik mata. Jadi, kalau misalnya kita bikin logo, kalau bisa yang mencolok dan bikin orang penasaran gitu ya. Nah, terus di sini juga tulisannya terlalu kecil. Di sini karena aku lihatnya dari desktop atau dari laptop gitu ya, di sini tentu kelihatan. Tapi kalau misalnya kita lihatnya dari handphone atau dari tab, mungkin masih kelihatan ya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari handphone, ini logonya terlalu kecil menurut aku. Jadi, mungkin bisa dikonsider kayak ganti background, warna backgroundnya jadi yang kontras dengan teksnya. Nah, terus abis itu juga diperbesar. Itu dari logo. Nah, terus kita masuk lagi nih ke bagian display name. Sama seperti yang tadi, di sini di keranjang Maisya ini belum ada keywordnya. Jadi, orang itu kesulitan untuk misalnya, untuk menemukan akun ini gitu ya. Karena kan mungkin mereka belum familiar dengan namanya keranjang Maisya. Nah, yang mereka familiar itu dengan barangnya kan atau produknya yang mereka jual gitu ya. Jadi, di sini kita perlu masukin nih keywordnya. Jadi, kita reset dulu. Kita misalnya, kita harus tahu kan. Pastinya kita tahu dong kita jualannya apa. Nah, di situ yang dimasukin ke dalam display name. Jadi, let's say kita jualannya apa nih ya. Coba sambil aku cek-cek sedikit. Oke. Oke, misalnya jualannya buku ya. Nah, misalnya kita jualannya buku, berarti kayak jual buku. Nah, terus bukunya jual buku itu kan masih terlalu luas ya, teman-teman. Nah, dari jual buku ini kita kerucutkan lagi nih. Bukunya tuh buku tentang apa? Jual buku marketing, jual buku anak, jual buku parenting. Nah, itu juga bisa dikerucutkan lagi. Terus kita masukin ke bagian display name. Nah, terus kita masuk ke bawah. Ada families needed our happiness. Family start from here. Menurut aku kalimat ini masih sedikit membingungkan gitu ya. Maksudnya, mungkin secara grammar masih ada yang perlu diperbaiki di sini. Karena kalau aku sendiri, aku kurang mengerti gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita, oke, families needed, oke. Our happiness family start from here. Oke. Mungkin kalau misalnya kita mau menulis seperti itu, itu misalnya kayak families needed dalam konteks kita misalnya kayak, apa namanya, mencari keluarga gitu ya. Nah, itu kita tulisnya berarti families seperti ini, tapi bukan pakai yes, tapi pakai ies. Nah, terus families needed, baru kita misalnya taruh di bawahnya, kita enter, terus our happy family start from here gitu mungkin ya. Atau kayak our family's happiness start from here. Itu yang lebih betul gitu ya. Cuma kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya untuk kayak kata-kata yang seperti ini, itu apa namanya, kurang menarik emosi orang atau calon customer kita gitu ya. Jadi, kita harus cari kalimat yang kayak misalnya, misalnya membuat keluarga lebih bahagia, atau membuat keluarga menjadi keluarga pintar, atau kayak memberikan edukasi untuk keluarga yang lebih harmonis, misalnya seperti itu ya. Jadi, kita kasih tahu nih mereka kalau misalnya lihat ke akun kita, kita tuh menyajikan apa sih, dan dari follow akun kita, mereka tuh orang-orang yang follow ini tuh bisa mendapatkan apa sih gitu ya. Itu yang ditaruh di dalam bio. Nah, terus reseller resmi, oke. Nah, di sini, karena resellernya ada banyak, menurut aku kita bisa masukin aja ke dalam highlight gitu ya. Jadi, nanti kita masukin ke reseller, nah, terus nanti kita tag satu-satu resellernya di dalam highlight itu. Jadi, sebenarnya nggak perlu sih dimasukin ke dalam bio. Lebih baik, bionya itu dipakai untuk, apa namanya, untuk menjelaskan nih, kayak kira-kira orang itu bisa mendapatkan apa sih, kayak oke, saya ini siapa, dan kami menyajikan apa, kenapa orang itu harus follow akun ini, karena kita membantu mereka dengan cara apa sih gitu loh. Jadi, kita kasih tahu value yang kita kasih ke orang itu tuh apa di dalam bio gitu ya. Oke, selanjutnya kita ada Baby, My Shop, Fatima. Oke, nah, di sini, oke, ini mungkin untuk membangun personal brand gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kan ini personal brandnya si anak ini. Oke, jadi mungkin kalau aku saran sedikit, ini di bagian display picture-nya sih sebenarnya menurut aku udah bagus ya, udah lucu memang ya mukanya dia gitu kan. Dan apa, untuk personal branding itu ya memang lebih baik kita pakai muka, apa namanya, muka yang jelas gitu ya. Nah, di sini sih menurut aku sudah cukup jelas. Nah, cuma kalau misalnya kita mau bawa ini ke level yang lebih lanjut, kita mungkin bisa kayak oke photo shoot, atau enggak dari foto yang sekarang di edit, terus lalu itu di remove backgroundnya pakai background yang polos, terus mungkin kita bisa tambahin ikon-ikon yang lucu gitu ya. Nah, itu jadi kayak sepacang kita punya ya logonya, logonya sih seseorang yang sedang dibangun personal brandnya ini. Oke, nah terus kita sebenarnya kalau misalnya untuk personal brand, itu terutama ini kan untuk anak kecil gitu ya. Nah, yang tentunya value-nya untuk orang itu ya mungkin konten-konten yang mengemaskan, yang menghibur gitu. Nah, di sini untuk case yang ini, ini juga salah satu case yang unik. Sepertinya keyword itu apa namanya, yang enggak akan terlalu membantu gimana-gimana banget gitu ya. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan adalah bagian bionya. Nah, di mana di bagian bionya kita bisa perkenalkan siapa sih baby Maisha ini gitu kan, atau kita bisa juga tulis kayak apa, memberikan konten mengemaskan setiap hari gitu. Lagi-lagi kita harus kasih tahu value-nya orang untuk follow akun ini tuh apa sih gitu, ataukah si maminya sharing tips parenting, atau kayak bikin resep makanan dari akun ini gitu ya, itu juga bisa dimasukin ke dalam bionya gitu. Nah, karena di sini enggak ada keyword, kita harus rajin-rajin melakukan yang namanya 502. Nah, untuk teman-teman yang udah menjadi member kelas Instagram Organi, dan masih belum tahu 502 itu apa, teman-teman cek lagi modulnya, karena di situ ada dijelaskan metode 502 itu apa sih sebenarnya. Nah, untuk teman-teman yang baru juga mungkin aku bisa jelaskan sedikit, 502 itu artinya kita meninggalkan komentar yang berbobot di akun-akun besar atau akun-akun yang memiliki target market kita gitu ya. Jadi, kita misalnya kayak ini, kita jualan baju wanita gitu ya, terus kita bisa targeting nih, selebgram-selebgram atau kayak mungkin micro influencer, terus kita komen di situ yang kayak yang berbobot gitu ya, jadi bukan cuma kayak apa sih namanya, bukan cuma kayak bagus kak atau kayak gimana gitu ya, cuma berbobot. Nah, itu semuanya detailnya sih dijelaskan di dalam modul kelas Instagram Organi, yang teman-teman tinggal nonton aja, terus tinggal praktekin gitu ya. Oke. Selanjutnya. Oke, sebentar aku mau cek dulu nih teman-teman yang. Oke. Nanti untuk pertanyaan, aku akan ada di bagian akhir ya teman-teman. Aku lihat ada satu pertanyaan, nanti aku akan jawab di bagian akhir. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang ada Umaya Askal. Nah, di sini sama sih seperti yang tadi, untuk bagian display picture-nya menurut aku kita ambil yang simple aja gitu ya, karena untuk ini terlalu banyak tulisan kecil-kecil, bahkan di desktop aja tulisannya yang bawah ini, yang bagian ini nggak kebaca sama aku, terus untuk yang di bawah tulisan paling besarnya juga masih sulit terbaca. Jadi, untuk display picture, gunakanlah gambar seminim tulisan mungkin, gunakan gambar yang minimalis, terus kontras dengan background-nya gitu ya. Nah, terus kita masuk ke bagian display name. Di sini display namenya juga belum ada keyword-nya, sementara kan di sini sedang membangun, kalau nggak salah berarti menurut aku ini membangun personal branding gitu ya. Nah, di sini kita harus masukin nih, kayak misalnya Diska Amalia gitu, atau kita bisa ambil aja nama panggilannya aja, jadi orang lebih akrab sama kita gitu ya, kayak misalnya Kak Diska, atau kayak Diska, atau apalah nama panggilannya, terus kita bisa kasih keyword-nya. Nah, keyword-nya itu apa? Nah, apa sih yang diajarkan di sini? Konteks besarnya itu apa sih? Apakah kita kalau di sini memberikan motivasi gitu, ataukah kita memberikan kayak bimbingan rohani, atau kita memberikan edukasi marketing? Nah, itu dimasukin ke dalam keyword-nya. Jadi, keyword-nya dimasukin ke dalam display name gitu ya. Nah, terus di bawahnya, di sini sebenarnya untuk kayak, di sini ada yang namanya social proof gitu ya, kayak kita tersertifikasi gitu. Sebenarnya ini juga nggak apa-apa sih dimasukin, cuma lebih baik kalau misalnya kita ada sertifikasi-sertifikasi, itu dimasukin ke dalam si highlight-nya aja, sehingga kita memaksimalkan penggunaan bio ini sendiri gitu ya. Nah, jadi si bio-nya sendiri bisa menjelaskan gitu, kayak oke, dari nge-follow akun ini, teman-teman itu bisa mendapatkan apa? Tunggu pertama kalinya itu, kita menjelaskan dulu saya ini siapa gitu ya, kayak oke, saya adalah motivator yang membantu siapa-siapa aja target market-nya gitu ya, terus supaya apa dengan cara apa gitu ya, itu yang menjadi kayak kurang lebih rumusnya lah, rumusnya untuk kita menuliskan sebuah bio gitu ya. Nah, terus jangan lupa juga di dalam bio-nya itu harus yang ada yang namanya CTA atau call to action gitu ya, jadi setelah orang, oke, orang datang ke akun ini, terus orang melihat kontennya gitu ya, terus apa sih yang kita inginkan dari mereka, apakah kita inginkan mereka untuk konsultasi gratis, ataukah kita inginkan mereka untuk dapat e-book gratis, atau ingin mereka untuk ngobrol sama kita melalui personal message, nah itu juga harus dimasukin ke dalam bio-nya gitu ya, oke. Oke, selanjutnya. Oke, ada Zaldi Hugo Lianfa, oke. Nah, untuk ini, oke, untuk display picture menurut aku sudah cukup bagus, kalau ada yang lebih close up, terus background-nya bisa dibikin polos, terus menurut aku juga akan jadi lebih bagus lagi. Nah, terus di sini sudah oke, menurut aku ada apa namanya, ada nama, ada juga keywordnya graphic designer gitu ya, cuma kita juga harus hati-hati nih dalam pemilihan keyword gitu ya, kayak kadang ada keyword-keyword yang sudah terlalu besar, kayak mungkin kalau kita cari graphic designer itu gak langsung ketemu gitu, gitu. Nah, jadi karena sudah sangking terlalu banyak orang yang menggunakan keyword ini, jadi kita harus kerucutkan lagi lebih kecil lagi gitu ya, jadi kayak misalnya kita spesifikasinya di bagian typography gitu ya, kayak oke, mungkin kita bisa tulis keywordnya belajar typography gitu, jadi kita kerucutkan lagi. Nah, di bagian bio-nya di sini sebenarnya gak apa-apa kalau kita mau menggunakan bahasa lain yang mungkin bukan bahasa umum bagi banyak orang gitu ya, kayak di sini mungkin kalau aku gak salah, karena aku gak bisa bacanya, ini adalah tulisan bahasa Arab gitu ya, yang di mana aku sebagai orang yang tidak bisa berbahasa membaca atau berbahasa Arab, aku gak ngerti artinya ini, dan kan sayang sebenarnya untuk jumlah karakternya gitu ya, jadi kita fokuskan aja deh bio-nya untuk menjelaskan, kalau misalnya orang follow aku ini, mereka tuh bisa belajar apa, dan apa sih yang kita sajikan di dalam akun ini apa gitu ya. Nah, terus di sini kalau misalnya aku lihat kan di sini ada multiple posts, creative reels, typography, terus abis itu random capture, nah di sini kan ini aku sebagai orang yang kurang paham, itu aku gak langsung ngeh gitu ya, nah di sini kita jelaskan untuk akun ini itu jasa-jasa apa saja sih yang diberikan gitu ya, misalnya kayak oke hai saya Zaldi, saya membantu orang membuat logo, membuat apa, membuat apa gitu ya, nah untuk si baik si apa namanya, untuk apa sih software-softwarenya itu bisa kita masukin ke dalam highlight, nah terus jangan lupa juga di sini belum ada CTA-nya, di mana misalnya kita harus kasih tahu mereka kayak untuk order, atau untuk commission, atau untuk apa namanya, kontak itu klik di bawah ini, nanti bisa kayak mereka tinggal masukin aja, kakak tinggal masukin aja nomor WhatsApp, atau nomor atau email, atau apapun bagaimana caranya untuk bisa kontak kakak ke dalam link tersebut gitu ya. Selanjutnya ada By Malik Andi, Oke, nah di sini menurut aku si apa namanya, di street picture-nya juga udah oke, sama sih seperti yang tadi, kalau misalnya kita bisa bikin lebih jelas lagi, mungkin lebih bagus untuk personal branding ya, terus di sini juga udah ada apa namanya, udah ada keywordnya logo designer, nah kalau ini kan lebih mengerucut ya, menurut aku juga sudah cukup bagus sih, untuk kita apa namanya, untuk kita pakai sebagai keyword gitu ya, kayak logo designer. Nah terus habis itu untuk bagian bionya sendiri, sharing tips buat logo designer pemula, agar skill makin meningkat, serta makin cuan. Nah ini juga salah satu contoh yang menurut aku sih udah oke, jadi kayak oke saya nih sharing tips loh untuk siapa sih, untuk logo designer pemula gitu, kenapa mereka harus follow ini, agar mereka bisa meningkatkan skill mereka gitu ya, jadi secara bio menurut aku udah oke, terus ada CTA-nya juga, dan ada link-nya juga, menurut aku ini secara garis besar udah oke. Nah kalau misalnya mau kita lebih tingkatkan lagi, sama seperti yang tadi, kita harus tingkatkan networking, mungkin bisa perbanyak cari kolaborasi gitu ya, terus habis itu kita juga bisa melakukan 502 gitu, ya kalau misalnya kita kayak kebingungan nih, mau 502-nya apa, kita sebagai kayak logo designer, mungkin kita bisa kayak komentar di akun orang lain gitu, memberikan kayak misalnya, masukkan gitu ya, kira-kira kak menurut aku kayaknya logonya akan lebih bagus, kalau kayak gini-gini gitu, nah tapi ingat jangan jualan ya, di dalam komen kalau kita lagi melakukan 502 gitu, jadi untuk kak by Malik Andi, menurut aku udah cukup keren. Oke, kita lanjut. Oke, mau bikin. Oke. Oke, mau bikin logo menurut aku bagus, ini salah satunya seperti yang tadi yang pertama ya, logonya minimalis, warnanya kontras, enak dilihat gitu ya, jadi udah bagus bagian logo, terus habis itu disini ada kayak di bagian display name-nya, ada cuci mobil, terus mau bikin. Nah, sama seperti yang tadi juga sebenarnya, nah cuci mobil itu kan udah banyak, udah banyak banget, dan mungkin yang punya Instagram juga banyak banget gitu ya, jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan, untuk memaksimalkan si akun Instagram ini? kita bisa kerucutin, apa sih service khusus yang cuma ada di mobile clean gitu ya, misalnya kayak home service, cuci mobil home service, atau kita bisa perkecil lagi, kayak cuci mobil detailing gitu misalnya, itu juga bisa, jadi kita harus kerucutin karena keyword yang digunakan sudah terlalu luas gitu ya, jadi kita harus cari tahu lagi spesialisnya ini apa sih, atau kayak apa sih yang unik dari cuci mobil di mobile clean ini tuh apa, dan itu dijadikan di bagian keyword gitu ya. Oke, nah terus kita masuk ke dalam bagian bio-nya, cuci mobil di rumah tanpa ribet gitu ya. Oke, nah ini menurut aku juga udah cukup jelas sih, kayak cuci mobil di rumah tanpa ribet itu bagus, mungkin kita bisa kayak tambahin dikit-dikit, kayak misalnya cuci mobil di rumah tanpa ribet tinggal, tinggal telpon terus habis itu karyawan kami datang, atau gimana gitu, sebutannya sendiri juga gak apa-apa, misalnya kayak kita gak mau nyebut karyawan gitu ya. Oke, terus habis itu dimasukin, oke Jakarta, Tanggerang, Surabaya, lokasinya ya itu juga oke, bagus, terus layanan, oke cuci mobil reguler, full detailing, salon, dan lain-lain itu juga bagus, terus, nah disini mungkin kalau misalnya kita, apa namanya bagian si layanannya ini, kita bisa masukin di highlight aja, terus untuk karakternya kan berarti masih ada sisa gitu ya, nah disini kita bisa kasih tahu nih, keunggulan-keunggulan kita tuh apa sih gitu, kayak misalnya, dijamin mobil bersih, terus disitu kayak misalnya ada garansi, garansi hujan gitu ya, biasanya kan kalau dicuci mobil gitu ya, nah itu dimasukin ke dalam si bio-nya. Selain itu menurut aku udah oke. Kita lanjut. Ada kupila.id. Oke, nah ini sebenarnya sih dari logonya warna dengan tulisannya udah kontras, yang seperti yang tadi aku udah bilang gitu ya, cuma tulisannya terlalu kecil, jadi yang tinggal diganti digedein aja dikit gitu, atau kalau misalnya kita bisa membuat kayak logo gitu ya, yang memang kayak menggambarkan service atau jasa yang di, atau jualan yang disajikan di akun Instagram ini, itu juga lebih bagus lagi gitu, kayak pakai ikon gitu ya. Oke, nah terus, oke, kupila, bawang putih cincang, siap masak. Nah, ini juga udah oke, karena menurut aku jelas dan terfokus gitu ya, si keywordnya bawang putih cincang, siap masak. Nah, itu udah oke. Terus abis itu di sini, kalau misalnya kita lihat, di sini ada kupila.id ini menggunakan hashtag di bagian, apa namanya, di bagian bionya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan hashtag di bagian bio, dengan tujuan memudahkan orang untuk filter, kayak misalnya review-review kita, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita berharap dengan menaruh hashtag di dalam bio untuk menambahkan jangkauan, itu udah nggak berlaku lagi ya. Jadi, menaruh hashtag di dalam bio itu tidak membantu jangkauan kita, karena memang hashtag yang ditaruh di bio itu nggak akan muncul di search gitu. Nah, terus di sini moms happy, keluarga happy. Nah, di sini menurut aku kita bisa mainkan lagi nih wordingnya. Mungkin kita bisa kasih tahu kayak apa namanya, kita menjual bawang putih cincang dengan kualitas terbaik yang memudahkan bunda atau memudahkan moms, memudahkan ibu-ibu untuk masak gitu ya. Atau kayak misalnya kita bisa juga masak nggak pakai ribet dengan bawang putih cincang gitu. Bawang putih cincang dari kupila 100% bahan organik gitu. Atau misalnya kita 100% bahan high quality gitu. Jadi, dimasukinlah keunggulan-keunggulan kita gitu ya. Terus abis itu yuk pakai kupila biar makin happy. Itu oke, tapi menurut aku CTA-nya itu bisa lebih, yang lebih, apa yang lebih mengundang. Kayak, yuk order sekarang gitu. Atau kayak, yuk check out gitu. Terus klik link di bawah ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada beautycare underscore Pamekasan. Oke, lagi-lagi untuk display picture-nya, menurut aku kita pakai logo aja. Karena di sini banyak tulisan-tulisan yang tidak terbaca. Terus abis itu, apa ya, namanya kurang-kurang menarik mata lah gitu. Jadi, kita pakai logo kalau bisa, lebih bagus. Nah, terus untuk bagian si keyword-nya. Di sini keyword-nya itu juga terlalu besar. Beautycare itu pasti dipakai, dan bukan cuma sama orang Indonesia aja, secara worldwide itu pasti dipakai, kata-kata beautycare ini. Jadi, kita cari deh kerucutin. Misalnya kayak, jual krim malam anti-aging gitu. Atau jual krim anti-jerawat gitu. Jadi, kita fokusin aja dulu. Kita cari satu, misalnya kita dari sejauh ini kita bisa riset ya. Sejauh ini selama penjualan itu yang paling laku apa sih gitu. Nah, itu kita bisa ambil, terus kita jadiin keyword-nya. Begitu orang udah nyampe ke dalam akun kita, kita bisa, orang itu bisa melihat, kita tuh ada jualan yang lain juga loh, bukan cuma jualan yang kita taruh di keyword-nya aja gitu. Oke, nah terus untuk bagian si bio-nya, part of Triindah Andawiyah. Nah, ini aku juga kurang jelas, tapi menurut aku sih kalau misalnya kita punya akun gitu ya, terus saat itu kita kayak taruh di ini part of apa gitu. Kadang membantu, kadang nggak juga kecuali. Kalau akan membantu kalau misalnya memang part of si company besarnya ini emang udah terkenal sekali gitu ya, itu nggak apa-apa kita taruh. Nah, terus saat itu udah ada bagian aman, bumil, busui, bepong halal, free gift, masker organik, konsultasi, gratis, order atau join. Nah, ini sebenarnya juga udah bagus sih. Cuma kita harus juga masukin nih kayak krim malam, jadi dijadikan, apa namanya, dijadikan seperti mengajak orang untuk, untuk apa ya, untuk yang, apa sih menarik orang biar lebih engage gitu ya. Jadi, kita bisa tulis kayak misalnya menjual skincare yang aman untuk bumil dan busui, terus abis itu kita bisa tambah kayak dijamin kulit lebih bersih dalam berapa hari gitu ya, atau terbukti kulit lebih bersih, terus abis itu kayak tadi misalnya kita balik lagi ke akun yang pertama gitu ya, kayak menjual baju yang agak lebih disayang suami gitu, itu juga bisa dipakai. Jadi, kayak copywriting-copywriting ini yang perlu dipelajari lagi, terus diimplementasikan ke dalam bio. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar copywriting, pengen lebih pinter lagi bikin kalimat-kalimat yang bisa menarik orang sampai pengen beli di kita melalui copywriting, teman-teman bisa cek lagi di nikonjudius.com, di situ ada kelas copywriting yang dibuat sama Ko Andreas gitu ya. Nah, di situ materinya juga lengkap banget, dan ada grupnya yang juga aktif banget, teman-teman tinggal cek aja, terus bisa langsung join hari ini juga. Oke. Nah, terus di note yang terakhir, menurut aku di bagian CTA-nya udah oke, cuma sayangnya di sini link-nya itu bukan dimasukin ke dalam bagian link. Jadi, kalau teman-teman di profile itu harusnya ada tab sendiri untuk kita masukin link. Jadi, link itu bisa dipencet sama orang. Nah, kalau kayak gini link-nya itu tidak bisa dipencet sama orang. Jadi, untuk link ini kita copy aja, terus kita masukin benar-benar ke bagian link-nya. Jadi, orang tinggal pencet kalau misalnya mau WA. Karena lagi-lagi untuk link yang ditaruh di bagian bio-nya sendiri, atau di bagian ini itu tidak bisa dipencet kalau lewat handphone. Jadi, lebih baik dimasukin ke bagian link di bio-nya sendiri. Oke, selanjutnya ada Eri Januar 2004. Oke. Nah, di sini untuk aku asumsikan karena menggunakan muka sendiri, ini adalah sedang membangun personal branding. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya udah oke, mukanya jelas, pakai background yang polos itu udah oke. Nah, terus di sini juga belum ada keyword-nya gitu. Nah, jadi kita masukin nih keyword-nya. Kayak ini kan sebenarnya bisa dijadiin keyword nih gitu, nurse educator. Atau kayak, apa ya, aku kurang familiar dengan bidangnya. Nah, jadi kita harus cari aja keyword yang kira-kira dicari oleh target market-nya gitu ya. Jadi, misalnya kayak edukasi perawat, atau kayak edukasi P3K gitu mungkin, atau kayak edukasi first aid gitu, itu juga bisa dimasukin ke dalam keyword gitu. Nah, terus habis itu di dalam si bio-nya, lagi-lagi kita bisa pakai nih si rumus yang tadi. Kayak, oke, halo, saya MS Eri atau saya, halo, saya Eri seorang nurse educator gitu. Saya membantu misalnya kayak para perawat pemula untuk meningkatkan ilmunya dengan cara apa gitu, atau kayak dengan memberikan konten setiap hari tentang dunia keperawatan gitu misalnya. Nah, terus habis itu baru dimasukin di bawahnya download e-book keperawatan gitu ya. Jadi, kalau di sini kayak untuk part-time writer gitu, terus habis itu ada nurse educator juga, menurut aku terlalu banyak untuk dimasukkan ke dalam satu bio gitu ya. Jadi, kita bisa fokus aja deh dulu di dalam si bio, di dalam akun Instagram ini, kita mau membranding kita sebagai apa gitu. Karena kalau misalnya menurut aku part-time writer ini, orang akan bisa judge sendiri gitu ya. Dengan konten-konten yang kita bikin, mereka bisa juga melihat kayak, oh ini orang pasti adalah bakat-bakat penulisnya, atau ada juga skill-skill dia sebagai penulis. Nah, itu ditunjukkan aja, tidak perlu kita masukin ke dalam bio gitu ya. Nah, terus kita masuk ke bagian CTA, download e-book keperawatan, terus habis itu ada link di bawah ini, menurut aku udah oke. Untuk sebagai si CTA-nya, terus link-nya juga ada di tempat yang seharusnya. Jadi, untuk area luar ini, masukkan dari aku yang tadi aja sih. Kita bisa pakai si rumus menulis bio dari aku tadi. Oke, selanjutnya kita ada, sharing UMA. Oke, nah disini sama, hari ini kayaknya banyak ya, yang membangun apa namanya, personal branding. Nah, untuk sharing UMA ini, kita bisa pakai gambar yang lebih jelas, yang mukanya close up, terus kita bisa lah mainin di warna background-nya gitu ya. Terus, disini juga belum ada keyword-nya gitu. Nah, keyword-nya itu seperti yang tadi sama juga udah aku bilang, kita branding-in diri kita itu tuh sebagai apa sih gitu. Misalnya kayak motivator gitu ya, misalnya kayak Rika Anissa motivator, atau kayak Rika, terus abis itu kita masukin keyword-nya itu kayak bimbingan parenting gitu, atau kayak bimbingan apa gitu, atau kayak guru parenting, atau kayak guru, misalnya kita juga guru mengaji gitu, itu juga bisa dimasukin. Jadi, keyword-keyword seperti itu yang kita taruh di dalam disk training. Oke. Sama seperti yang tadi, untuk kayak sertifikasi dan segala macem, itu bisa kita masukin ke dalam si highlight gitu. Jadi, kita di bio-nya itu fokus untuk memperkenalkan diri kita lah untuk orang, dan memberikan, dan memberitahu orang-orang ini kayak kira-kira value yang mereka bisa dapat dari akun ini tuh apa sih gitu. Kayak, saya akan membantu kamu untuk, di sini aku cuma lihat konten-kontennya sedikit, kayak saya membantu kamu untuk menjadi orang tua yang lebih tenang, menjadi orang tua yang lebih baik gitu ya, dengan cara apa gitu, misalnya kayak dengan metode gentle parenting. Nah, itu kan terfokus tuh gitu ya, jadi orang tertarik nih kayak, oh iya saya mau ah belajar, misalnya saya mau ah belajar gentle parenting, jadi saya mau follow akun ini gitu. Jadi, kasihlah mereka alasan kenapa mereka harus follow akun ini gitu, karena mereka mendapatkan manfaat yang besar dari akun ini gitu ya. Oke, terus di sini juga belum ada CTA-nya, jadi kalau misalnya kita naruh link, kita harus kasih tahu nih link ini tuh mengarahnya kemana sih gitu, kayak apakah link ini tentang blog gitu ya, misalnya kalau emang ini blog, kita bisa tuliskan kayak baca artikel baru setiap hari, terus klik link di bawah ini, atau kayak kontek untuk konsultasi lebih lanjut, nah itu digunakan sebelum kita naruh link. Oke, kita lanjut, ada Slava Photo ID. Oke, disini menggunakan foto yang mungkin dari kayak portfolio-nya gitu ya, menurut aku nggak apa-apa sih, tapi sama seperti yang tadi, lebih bagus kalau kita bisa punya logo, terus kita jadiin display picture-nya ini logonya gitu ya. Nah, terus untuk display name, menurut aku udah oke, photographer wedding job just solo, ini terfokus gitu ya, mungkin untuk teman-teman yang lain yang masih pengen belajar, karena disini tuh apa sih yang membuat aku bisa bilang sampai ini tuh bagus gitu ya, karena disini satu, ada, dia jelas gitu ya, saya adalah photographer, terus abis itu saya photographer-nya itu di bagian wedding, dan saya ada di Jogja dan di Solo, karena kan pasti kita pengennya fokus yang untuk yang ada di daerah sekitar kita dulu gitu ya. Nah, terus wedding dan pre-wedding photographer, oke, based in Jogja, Solo gitu, nah oke, nah disini, menurut aku sih, bionya sudah lebih bagus, cuma karena saking banyaknya, sudah ada banyak photographer-fotographer yang lain pastinya, kita bisa kasih tahu nih, keunikan kita tuh apa sih gitu ya, kayak misalnya kayak, saya akan membuat hari bahagia kamu lebih memorable, dengan foto-foto yang masa kini gitu ya, atau kayak mewujudkan foto penikahan impian kamu melalui ini gitu, nah itu bisa dimasukin juga ke dalam bionya, sama seperti yang tadi, disini juga belum ada CTA-nya, jadi harus dimasukin CTA-nya kayak, yuk ngobrol sekarang, atau apa, jadi kita bisa kasih personality-nya kita di dalam si bio ini juga, ikuti ya, selanjutnya, ada, daniari.balik, oke, untuk display, display picture-nya sih menurut aku sebenarnya nggak apa-apa juga sih, kalau kayak gini, cukup jelas, cuma yang kurang menggambarkan aja, kira-kira akun ini apa gitu ya, terus disini juga belum ada keyword-nya, misalnya di Bali itu apa sih, misalnya kita kayak travel guide, travel guide Bali, atau food guide Bali, atau info seputar Bali gitu, atau info liburan Bali, itu harus ada keyword-nya, karena kalau Bali doang kurang menjelaskan gitu ya, nah terus di bawahnya ini, oke, ada food, travel, fotografi, ini mungkin kita sedang, apa, Kak Dani Ardi ini, sedang membangun personal branding gitu ya, ini nggak apa-apa, jadi kita bisa taruh juga kategori-kategorinya, food, travel, fotografi, terus, oke, di Bali, oke, nah kalau misalnya kita sebenarnya kalau di bagian bionya, untuk, untuk membangun personal branding, menurut aku masih kurang menjelaskan gitu ya, value yang orang bisa kasih, yang orang bisa dapat dari, dari akun ini tuh apa sih gitu ya, cuma kalau misalnya banyak juga sebenarnya influencer-influencer, yang menulis bionya seperti ini gitu, cuma kalau misalnya memang lebih memilih, menulis bio yang seperti ini, menurut aku, di bagian highlight-nya itu harus lebih banyak lagi, kayak misalnya, di sini kan bisa bilang, apa, food gitu ya, nah di sini kayak, kita misalnya punya highlight kayak, kuliner Bali 1, kuliner Bali 2 gitu ya, terus itu untuk travel kayak, misalnya kayak, hidden gem Bali gitu, nah itu kita harus taruh juga tuh, jadi memang dari antara di bionya, dengan di highlight-nya, dengan di konten-nya, ada, ada, kenyambungan gitu, apa lagi ya, oke, terus di sini juga ada link, seperti yang tadi, jadi kalau ada link, kita harus ada CTA-nya, oke, oke, nah list hari ini sudah habis nih teman-teman, aku sekarang masuk ke bagian, oke, aku masuk ke bagian menjawab pertanyaan, di sini ada yang nanya, cara jadi member gimana, oke, nah cara jadi member, teman-teman bisa langsung aja, ke link berikut ini, aku akan tampilkan, sebentar ya, oke, sebentar ya teman-teman, oke, nah teman-teman bisa follow link ini, nah di sini ada, nicojurius.com, slash LP, slash kelas insta organik, nah di situ teman-teman bisa baca tuh, kira-kira teman-teman akan belajar apa aja sih, dari berikut kelas ini, terus habis itu, kelas ini untuk orang-orang yang ingin seperti apa sih, itu juga semua, pokoknya semua informasi tentang KIO, itu ada di link ini, terus teman-teman juga bisa langsung lihat harganya, dan ini semua otomatis, jadi teman-teman kalau order sekarang, bisa langsung mulai belajar sekarang juga, dan teman-teman juga untuk informasi teman-teman, di sini, di KIO itu akan ada KIO versi 2, gitu ya, jadi akan ada materi yang lebih lengkap lagi, lebih terupdate lagi, dan semua member KIO yang sekarang, akan mendapatkan materi ini secara gratis, nah serius banget kan teman-teman, jadi kita update ilmunya terus, bahkan di KIO yang pertama aja, ilmunya menurut aku sendiri, udah sangat bagus, dan sangat lengkap, dan tinggal diikutin aja, tapi Koniko akan membantu teman-teman lebih lanjut lagi, dengan materi yang lebih update lagi, di KIO versi 2, jadi teman-teman yang belum join, bisa langsung join hari ini juga, supaya tidak ketinggalan, oke, karena listnya dari hari ini sudah habis, jadi aku akan segera pamit undur diri, kita akan ketemu lagi bersama aku, dua minggu ke depan, karena minggu depan akan bersama ko Andreas, jadi kita ketemu lagi, dua minggu lagi, di live class, kelas Instagram organik berikutnya, aku Ney, dan aku pamit undur diri, terima kasih teman-teman sudah join, ke live class pada malam hari ini, dadah.